Halo Halo Mas Halo Selamat pagi Mbak Terjumpa lagi bersama saya, Wong Gandeng Sakdonyo Kenapa Mas? Iya, betul Gimana lu? Sampai tadi kan yang telpon Kenapa? Iya, betul Iya, saya posisi masih di rumah sakit Tapi baju-baju saya udah di agent semua Sama majikan udah dianterin Kan tadinya gini, di rumah sakit Terus hari ini kan dapet bil Kalo dapet bil kan udah mau pulang Saya kan gak punya uang Jadi saya telpon agent Agent ini saya dikasih bil begini Tapi saya gak punya uang gimana? Saya bilang gitu Ya terus kata agent Tanya dokter kapan keluarnya Nanti dibayarin sama agent dulu Katanya gitu Oh iya, tapi nanti kamu pulangnya kesini Barang-barang kamu udah ada disini Katanya gitu Dipecat gitu Apa namanya pecat apa apa itu? Terus ngomong aja dulu Sampai ceritain semua sampai tuntas Baru saya ngomong Terus? Itu aja? Ya gitu aja Oke Berarti Pulang ke Indonesia katanya gitu Oh berarti Sampai memang di interminate Dalam posisi sakit Nah ini ada undang-undangnya Orang sakit gak boleh di interminate Ya Oke Jadi nanti Sampai Rencananya mau balik ke agent berarti kan? Iya Iya Jadi nanti kita lihat dulu Agent bertanggung jawab gak atas sampean Kalau agent bertanggung jawab atas sampean It's okay Iya kan? Iya Halo Halo Ya halo Iya ma Mendengarkan Ini Sampai nanti baru bisa keluar setelah bayar Atau boleh keluar dulu cari uang atau bagaimana? Pembayaran Iya dia mau transfer Kata agent Kata agent mau transfer Kata dokter iya hari ini pulang Langsung di transfer gitu Tapi nanti katanya Mau dikontrakin dulu Kok dikontrakin Aku bilang kayak gitu Dikontrakin Terus pulang gitu Oh dikontrakin Untuk penginap Iya Untuk penginap Oke gak apa-apa Sekali lagi gak apa-apa Berarti kan agent sampean masih bertanggung jawab Oke Iya Kalau agent bertanggung jawab Gak ada masalah Kita belum Belum harus bergerak Oke Tapi ketika agent sampe nanti gak bertanggung jawab Simpen nomor hp kami ya Nanti kita yang akan jalan Jadi gak usah khawatir Dan Ini juga gak perlu bingung Karena agent masih bertanggung jawab Bisa dipahami gak? Iya Tapi harus pulang juga sih Iya Harus pulang juga Intinya harus pulang gitu Siap pulangnya nanti langsung dibeliin tiket gitu Iya Gak apa-apa Karena kalau majikan sampean sudah meng-interminate sampean kan ya sudah Paham gak? Iya Jadi artinya Artinya nanti Itu kan berarti sampean sudah sakit Sama majikan di-interminate Karena majikan gak mau mempekerjakan orang yang sakit Kan begitu tuh ceritanya Iya Betul Nah Jadi ya gak ada masalah Nah kalau sampean gak terima Di-interminate sama majikan Dipulangin sama majikan Dalam posisi sampean sakit Habis ke agent Ya sampean bisa keluar sampean ke labor Bisa dipahami Bisa dipahami Sampean ke labor Bisa Bisa tak anterin Iya mas Bisa Artinya kan sampean sakit Setelah sakit Sama majikan saya Saya di-interminate Pada saat sakit Ya memang saya di rumah sakit dan salah Tapi kan gak bisa juga begini ABCD kan ibaratnya kayak gitu Kan mau ditransferin tuh Ditransferin buat biaya rumah sakitnya kan Kan otomatis kan ya memang ada pohim Makanya kenapa ada asuransi saat sampean masuk ke majikan Oh Nanti klaim Klaimnya itu ke majikan asuransinya Kalau dia Dia bayar dulu Setelah itu si pohimnya Asuransinya akan ngeklaim Balikin duitnya ke majikan Kan ibaratnya kan kesitu Iya Jadi sekarang Sampean gak perlu khawatir Gak perlu kancong Gak perlu bimbang Oke Ejen sampean masih bertanggung jawab Ya Oke Iya Nanti kalau kan pasti ada jadwal pulangnya tuh Nah begitu sampean keluar Omongan ejen apa Kan gak mungkin pas sampean keluar langsung tiketnya ada juga kan gak mungkin Pasti Restan tiketnya 2 atau 3 hari atau 4 hari Baru ayo kita ke labor Paham gak Paham Nah di labor kalau sampean gak terima dengan majikan itu Sampean ceritakan Apakah boleh kasusnya saya Saya itu kerja di majikan Terus tiba-tiba saya sakit Saya masuk rumah sakit Tanggal sekian Sampean jelasin semua Nota-notanya di fotokopi Nota-notanya di fotokopi Ya Kalau ada nota Di fotokopi Kalau gak ada fotokopi Di foto sama HP sampean Pokoknya sampean ada bukti Kan nanti kalau di foto sama HP Kan masih bisa di print Ya Pokoknya sampean punya bukti ya Terus nanti kalau ke agent Kan pasti ada Surat intermanage saya ada gak Gitu loh Ya kan Setelah ngasih Ngasih uang Ngasih hak-haknya sampean Atau Wajibannya majikan sudah dikasih Sampai minta surat intermanage saya ada gak Nanti kalau ada minta foto Halo Ya Ya Sudah denger apa yang saya omongin Halo Mbak Ya Iya mas Sampean denger yang saya omongin gak Dengar Dengar mas Oke Ini di kuping itunya handphonenya Gak tau handsetnya kemana Nah ya sudah Gak usah handset Kalau pakai handset kan berisik Jadi sampean sudah tahu apa yang harus sampean lakukan kan Ya 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 inget ya Nota-notanya rumah sakit di foto Oke Kemudian nanti ke agent Oke Agent mau sewakan tempat Oke Terus tiket nanti dikasih Setelah tiket dikasih sampean terima Terakhir sampean tanya Surat intermanage saya Saya boleh gak Kalau bisa itu direkam Oke Ya itu sebagai bukti Bahwa sampean kan berhak meminta surat intermanage Iya Ya kan sampean berhak tahu Sampean di intermanage karena apa Alasan reasonnya apa Majikan Nah setelah itu kan nanti sampean sudah ada tiket Mungkin restan 2-3 hari dari hari itu kan Nah sampean mau kelebor Menanyakan Kalau saya di intermanage gara-gara sakit itu bagaimana Bisa gak saya dituntut Atau bagaimana secara peraturan Kan sakit juga bukan keinginan saya Ya Tapi kok tiba-tiba Saya sembuh sudah Langsung di intermanage Dari majikan ini Bagaimana lebor Nah Begitu kan Iya betul Nanti kalau misalnya Kasus ini mau dinaikkan sama lebor Dan sampean sepakat Sampean gak usah khawatir Kita bisa tinggal di tempatnya Miss Juni Artinya kan sampean berkasus sama majikan Gitu loh Bisa paham ya Halo Iya iya masih ya Mendengarkan Jadi sampean ngerti kan Usahakan dapat bukti ya Ngobrol dengan agent pun juga Minimal sampean harus dapat bukti Perlakuan agent terhadap sampean Dan ini menurutku agentnya masih baik Menurutku masih baik Dan masih bagus Masih bertanggung jawab Oke 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 Nah jadi nanti Begitu ceritanya Miss Ada lagi yang mau sampean tanyakan ke saya Kira-kira Yang belum jelas Gak mas Gak udah cukup Sudah jelas ya Gak perlu khawatir ya Gak perlu bimbang Ya Jaga kesehatan Karena sampean baru sembuh Ya Iya mas Pikirannya gak usah diisi yang macem-macem Pokoknya aku harus sehat dulu Aku sembuh Ya Aku bisa nyelesaikan masalah ini Oke Diyakinkan dia mas Cukup 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 Makasih Sehat selalu Mbak Eya Amin 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ada di rumah sakit Tapi Alhamdulillah Ya Dari perkataannya dia Artinya Agent masih bertanggung jawab Nanti kalau sudah tidak bertanggung jawab Atau apapun Baru kita akan Melakukan sesuatu hal Yang jelas Ya Mudah-mudahan sih Banyak agent yang seperti inilah Ya kalau sakit diurusin Ya terus dibayar bilnya Dimintakan kemajikan Yang sesuai dengan hak-haknya Jadi harapan saya itu memang sih seperti itu Jadi Mbaknya ini hanya sedikit khawatir aja Kalau mau terjadi seperti apa dan bagaimana Ya Intinya Aku gak ngerti juga Bukan gak ngerti ya Aku belum baca buku Apakah berhak majikan meng-interminate saat sakit Nah nanti akan saya bahas Nanti akan kita Sampaikan Sekali lagi Keep stay tune my youtube channel And see you next video Bye 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 bye